Ya kalau teman-teman lihat disana Tersambung dengan simpang susun Cibitung ya teman-teman Disini sudah mulai tersambung Kita coba lusuri sampai sana Sampai ke depan Nah ini yang ke arah Cibitung Yang ke arah Cibitung Ini ke arah Cimangjis Saya nanti akan coba lusuri Menggunakan motor Saya akan coba lusuri Via darat Progress di sekitaran sini ya teman-teman Bisa kasih gambaran via drone dari atas Sampai sini dulu Saya akan coba lanjutkan ke simpang susun Ya halo semuanya Balik lagi di channel Lukidroni Ya sesuai dengan voting yang sebelumnya Sempat saya post ya Hari ini hari Minggu pagi Saya akan coba singgah Di ruas tol Cimangjis Cibitung ya Cimangjis Cibitung dulu ya Nanti next saya akan coba ke Cibitung Celincing Ya kita akan coba lihat bagaimana kondisi saat ini Proyek tolnya ya disana Kalau sebelumnya saya sudah sempat ke daerah sekitar Simpang Susun Narogong dan Simpang Susun Cikeas Di sekitaran kota wisata Kali ini saya akan coba ke daerah Setu ya Yaitu sekitar Kabupaten Bekasi Kita akan coba lihat lebih jelas lagi Di sekitar Simpang Susun Setu Utara dan Setu Selatan Dimana untuk Setu Selatan sendiri itu nantinya akan terkoneksi dengan proyek tol lainnya yaitu Proyek Japek 2 Selatan Oke kita lihat bagaimana kondisi sekarang Apakah ada aktivitas pekerjaan Atau masih belum Kita saksikan sama-sama ya Oke saksikan terus saya mau siap-siap Oke teman-teman sekarang saya akan lanjutkan perjalanan ya Saya akan menuju ke Grand Wisata Saya akan mulai dari situ seperti biasa Nanti saya akan coba terusuri dari Simpang Susun Setu ya Setu Selatan dan sekitaran Setu Utara ya Setu Selatan itu atau Simpang Susun Purangkeng ya Itu menjadi titik koneksi dengan tol Japek 2 Selatan nantinya ya teman-teman Ya lihat aja nanti Nanti teman-teman saksikan ya Perjalanan saya Atau penelusuran Update progres tol Cimangi Cibitung Oke terus saksikan Terima kasih telah menonton! 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 Saya akan menonton! Seperti janji saya ya dan voting yang sudah saya lakukan Sebelumnya masih banyak teman-teman yang penasaran dengan progres tol Cimangi Cibitung dan Cibitung Celincing Sekarang saya berada di Simpang Susun Setu Utara Yang sebelumnya pernah saya liput ya teman-teman Kondisinya nampaknya nggak jauh beda dengan yang terakhir saya liput Tapi bedanya di video kali ini saya berkesempatan Untuk menyinggahi langsung Simpang Susun Setu Utara Dimana ini ada dua pintu nantinya teman-teman Di sebelah sana itu nanti terkoneksi dengan Jalan Raya Setu Ini terkoneksi nanti dengan kawasan MM Jadi memang untuk Setu Utara memiliki dua pintu tol Dan saat ini nampaknya memang belum ada pekerjaan Dan kalau yang teman-teman belum tahu Untuk ruas tol Cimanggis Cibitung Dimana update terbaru dari BPJT per 1 Oktober Target operasinya dimundurkan ya teman-teman Yang sebelumnya kalau kita tahu untuk ruas tol Cibitung Cimanggis itu Untuk yang seksi 2 nya dari Janshin Jatikarya Sampai dengan Simpang Susun Cibitung Dan yang seksi 1 nya Cimanggis sampai dengan Jatikarya Seksi 1 nya itu sudah beroperasi ya Tapi untuk saat ini yang seksi 2 nya dibagi menjadi 2 ya teman-teman Yaitu dari Janshin Jatikarya Sampai dengan Simpang Susun Cikeas Itu menjadi seksi 2 A Sampai dengan Simpang Susun Cibitung itu menjadi seksi 2 B Dan yang Simpang Susun Cikeas sampai dengan Simpang Susun Cibitung Itu ditargetkan mundur di tahun 2023 Ya kita tahu ya mungkin Teman-teman yang mengikuti Pembangunan jalan tol Sebagai pihak kontaktor PT Was kita Mungkin sedang mengupayakan pendanaan Untuk bisa melanjutkan terus Proyek tol ini ya teman-teman Lihat dari view drone ya teman-teman Kemarin itu saya terbangkan dari sisi sebelah sana Kalau nggak salah Ini yang ke arah Cimanggis ya teman-teman Ini yang ke arah Cibitung ya Coba ya saya pastikan via drone ya teman-teman Oke terus saksikan Terima kasih Oke teman-teman saya sudah terbang Via drone pastinya Ya kita akan coba ke arah Cibitung ya Rasanya saat ini Saya tidak salah ya Seperti liputan saya sebelumnya Ya ini ada arah Cibitung ya teman-teman bisa lihat disini Masih terputus ya teman-teman Ya masih terputus Di Simpang Susun Setu Utara Ya kita coba ke arah Simpang Susun Cibitung teman-teman Ya kita akan coba telusuri Ya seperti yang tadi katakan untuk Simpang Susun Setu Utara ini merupakan salah satu ruas dari Simpang Susun Cikeas sampai dengan Simpang Susun Cibitung yang target operasinya Dimundur ya dimundurkan ya Dimundurkan ya Yaitu di tahun 2023 Tapi untuk dari Junction Transyogi ya Di sekitar jalan Transyogi ya Itu sampai Maksudnya Junction Jatikarya sampai dengan Simpang Susun Cikeas di kota wisata Itu ditargetkan di tahun 2022 selesai Ya begitulah update yang terbaru dari BPJT per 1 Oktober Untuk ruas ini ditargetkan selesai di tahun 2023 Ya kalau teman-teman lihat disana Tersambung dengan Simpang Susun Cibitung ya teman-teman Disini sudah mulai tersambung Kita coba pelusuri sampai sana Sampai ke depan Ya beginilah kondisi untuk ruas tol Cimang Susun Cibitung Masih belum adanya dilakukan kegiatan konstruksi ya nampaknya Kita doakan saja semoga ke depannya bisa diperlancarkan kembali Proses konstruksinya Dari pihak kontraktornya sendiri sebagai Yang membangun dari ruas tol ini ya teman-teman Ya ini adalah kawasan MM ya Dimana tempat saya tadi menerbangkan drone itu Merupakan pintu tol untuk kawasan MM Di Simpang Susun Setu Utara Ya beginilah keadaan Di Simpang Susun Cibitung teman-teman Saya sudah terbang sekitar 1,3 km Sudah cukup jauh Ya teman-teman bisa saksikan disini Ini merupakan progres Yang saat ini Teman-teman lihat Saya belum sempat waktu itu ya Diliputan terakhir saya ke arah sini ya teman-teman Oke kita coba putar arah ya Saya cuma bisa sampai disini dulu Saya sudah terbang sekitar 1,5 km Coba kita putar arah Kita lihat ke arah Cimanggis Ya disini teman-teman bisa lihat Bentukan dari Simpang Susunnya ya Dengan jelas Kalau diperhatikan memang Ini akan mengkoneksikan 2 jalan ya 2 jalan yang berbeda Ya nanti saya akan coba Update lagi ya Untuk ruas tol Jor 2 lainnya Yaitu Cibitung Cilincing Ya sesuai dengan voting terbanyak Kemarin Ternyata masih penasaran Banyak teman-teman yang Penasaran ya maksudnya Untuk ruas tol Cimanggis Cibitung Dan Cibitung Cilincing ini Ya masih terputus ya disini ya Teman-teman bisa saksikan Masih cukup banyak pemukiman Di sekitaran Simpang Susun Setu Utara ini Ya nantinya ruas tol ini Bila teman-teman yang tinggal di Tangerang Depok, Bogor Bila mana mau ke Tol Jakarta Cikampek Tidak perlu lagi melewati Tol Dalam Kota Atau Tol Jagorawi Ya untuk bisa mengakses Tol Jakarta Cikampek Ya teman-teman bisa langsung Menggunakan Tol Jor 2 ini Langsung sampai dengan Cibitung Dan tersambung dengan Ruas Tol Jakarta Cikampek Tapi memang Saya nggak tahu nanti Apakah dibuatkan Terkoneksi dengan Tolayang MBZ ya Kita lihat aja nanti ya Teman-teman Oke ini saya coba Ke arah Cimanggis ya Kali ini arahnya bener ya Gak seperti video saya sebelumnya Ya disini masih ada bangunan Masjid ya nampaknya Yang memang belum dibongkar Nanti abis ini saya akan coba Telusuri Ya Don saya nggak mungkin sampai Ke Satu Selatan Saya akan coba Singgahi Satu Selatan Yang menjadi Koneksi juga dengan Tol lainnya Yaitu Tol Jatik 2 Selatan ya Teman-teman Untuk Seksi 1 Ya Seksi 1 Jatik 2 Selatan Dijati Asi Sampai dengan Setu ya Untuk proyektor Jatik 2 Selatan Lebih tepatnya Jatik 2 Selatan itu Simpang Susunnya Bisa dikenal dengan Simpang Susun Burangkeng ya Teman-teman Nanti akan saya coba Singgahi disitu Kesitu ya Ke arah sana Kita lihat Tapi ini saya coba dulu Menggunakan drone Ya Ya di depan sana Merupakan jalan Raya 1 ya Yang sebelumnya Saya terbangkan drone Dari situ Atau jalan WL Supratman Oke nampaknya Memang tidak ada Perubahan yang Berbeda ya Dari update saya sebelumnya Untuk proyektor ini Kalau diperhatikan Dari update saya yang terakhir ya Teman-teman Ya ini adalah Simpang Susun Setu Utara Oke saya coba Singgah ke Simpang Susun Selatan ya Tetap saksikan Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton Sepanjang tadi saya lewati juga cukup banyak jalan yang masih terputus-putus Dan belum ada lanjutan lagi, belum ada aktivitas pengerjaan Kita nantikan ya teman-teman sampai dengan tahun 2024 Apakah ruas tol ini bisa diselesaikan atau tidak Karena sampai hari ini untuk ruas tol Jor 2 Ada kemungkinannya ya di tahun 2022 bisa tersambung dari bandara sampai dengan jati karya Karena untuk ruas yang Serpong Cinere sampai dengan Cinere Jagorawi Nampaknya sampai saat ini terus dikejar progresnya, terus dikerjakan Selalu ada progres di setiap waktunya Kita lihat aja nanti di tahun 2022 Tangerang Depok Bogor tersambung dengan tol Jor 2 ini Tapi kita lihat dulu nanti untuk yang wilayah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor Akan disambung dengan ruas tol Cimanggis sampai dengan Cibitung Sampai dengan Cilincing tepatnya ya teman-teman Oke paling saya bisa kasih gambaran via drone dari atas sampai sini dulu Saya akan coba lanjutkan ke Simpang Susun, Setu Selatan Terus saksikan 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 Oh iya betul Berarti pelebaran jalan juga itu kena Kenapa pelebaran jalan juga Kalau yang di sini pemandangannya unik Unik ya Ada tumbukan sampah Oh iya ya Burangkeng ya Ini yang pertama saya melihat Ini Spesial itu Wah Luar biasa Kenapa harus di sini ya Ini adalah tempat pembuangan akhir mas Iya, tapi yang Bekasi Bukan yang Bantar Kebang Kalau yang Bantar Kebang kan yang di Samah, yang Jakarta Wah, ini kan pemandangannya gunung terapi ya Gunung terapai, gunung terapai Setelah kali di sini gunung sampah Jadi di Bekasi itu ada 2-4 TPA ya? Iya Bantar Kebang sama ini ya? Kalau yang ini tempat pembuangan sampah Bekasi Sampah Jakarta semua dong ini pasti ya? Enggak, ini yang dari Bekasi Kalau yang Jakarta yang di Bantar Kebang Sebelah sana nyalakan Bantar Kebangnya lebih gede ya? Lebih gede, jauh Gile Pas banget tapi Pas banget ya tutel Pas langsung Santam ke gini Cuma ada di Indonesia doang kayaknya nih Wow Ini kan lagi panas ya Sekarang lagi panas Jadi gak terlalu kau Kalau hujan Ya pastinya lebih panas lagi ya Ini gak begitu Kalau panas muak deh ya paling Wah ini kalau gak nyamaskan saya gak mungkin kesini nih Luar biasa nih mas ya Terima kasih loh mas Ini ke arah mana masih timung nih? Ini ke arah Cimanggis pasti Terakhir itu masnya dimana itu? Di luar Enggak masuk sampe tamu sini Ditutup ya Ya teman-teman Sekarang saya berada di Simpang Susun Setu Selatan Atau Simpang Susun Burangkeng ya Disana ada pemandangan yang indah sekali Gundukan sampah Jadi teman-teman yang lewat dari Cimanggis atau Cibitung Lewat di ruas tol ini Akan disubuhi pemandangan tempat pembuangan sampah akhir Di Burangkeng sini teman-teman Ya beginilah keadaan di Simpang Susun Setu Selatan Yang nantinya bisa menjadi koneksi dengan tol Capek Dua Selatan Dari arah Jati Asi Bekasi Ke arah Sadang Purwakarta ya teman-teman Ya untuk yang Capek Dua Selatan Kalau diperhatikan dari update terakhir Dari BPJT itu Untuk yang seksi satunya Jati Asi Setu itu Direncanakan Ditargetkan beroperasi di tahun 2025 Masih sangat lama Karena memang pembebasan lahannya Di sekitaran Jati Asi Dan sekitarnya sampai dengan Setu ini Cukup Sulit ya Tidak mudah ya teman-teman Oke Seperti biasa Saya akan coba terbangkan drone dari sini Kita lihat dari atas Pemandangannya seperti apa Penampakannya Dari Simpang Susun Setu Selatan ini Tetap saksikan Terima kasih Oke Saya sudah terbang teman-teman Ini dia Simpang Susun Setu Selatan Coba saya lihat dulu Posisinya Biar tidak searah Arah lagi teman-teman Ya Ini saya ke arah Cimanggis ya Teman-teman Ke arah Cimanggis Ini adalah arah Cimanggis Inilah Simpang Susun Setu Selatan Atau Simpang Susun Burangkeng Ya inilah Pemandangan Dari saya katakan Dari atas ya Pemandangan Gunung Sampah TPA Burangkeng Rasanya Cuma ada di Indonesia Pemandangan Tol Pemandangannya Sampah Ya tapi ini memang Tempat pembuangan Sampah akhir ya Teman-teman Ya memang Ada pembangunan Tol Di dekatnya Ya ini adalah Arah Cibitung ya Teman-teman Arah Cibitung Yang ada di layar Teman-teman Saat ini Dan memang Di sana Yang ke arah Cibitung Masih terputus ya Jalannya Di Simpang Susun Setu Selatan Ini teman-teman Ya akhirnya Saya bisa Menusuri Di bagian Kabupaten Bekasi Untuk Ruas Tol Cimangis Cibitung ini ya Teman-teman Untuk kita lihat Progres Terkini Ataupun Keadaan Dari proyek Tol Cimangis Cibitung Saat ini ya Semoga teman-teman Sudah tidak penasaran Lagi ya Keadaannya Untuk Progres Tol Cimangis Cibitung Saat ini Gimana Ini adalah Pintu Tolnya Nanti Pintu Apa Gerbang Tolnya ya Di sini ya Teman-teman Tadi saya juga Sudah lewati Via Darat Ya inilah Simpang Susun Setu Selatan Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton